Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah Pak Indra sehat ya Alhamdulillah Ini tadi pagi saja Melalui radio PRFM Padahal tidak sedang membahas Masalah pendidikan Tapi beberapa opini sudah mulai masuk Berkenaan dengan bulan Januari kan katanya Sudah diperkenankan Tatap muka walaupun itu kembali kepada Kebijakan pemerintah daerah Ada yang sependapat, ada juga yang tidak Nah Pak Indra Seperti kita ketahui sejak bulan Maret Ini kan pandemi mulai Merubah tatanan kehidupan Termasuk juga dunia pendidikan Sedikit saya juga nanti Ingin juga secara menyeluruh Melakukan evaluasi dan juga Semacam refleksi di dunia pendidikan Untuk masa pandemi ini Saja dulu, di awal Bagaimana Anda melihat Perjalanan dari PJJ Ataupun dari yang selama ini Sudah diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim Kalau melihat dampak pandemi terhadap dunia pendidikan Menurut saya dampaknya positif Karena memang mendorong Dunia pendidikan untuk berubah Karena kan dunia pendidikan kita ini Apalagi di Indonesia Ada sebuah lembaga di Inggris Namanya Center for Education Economics Itu pernah tahun 2018 itu Membuat sebuah kajian tentang Indonesia Dan mengatakan anak Indonesia Siap menghadapi abad 21 Di abad 31 Jadi kita dianggap Ketinggalan 10 abad 1000 tahun Dimanding negara-negara lain Dan itu kan terlihat Betapa gagapnya Dunia pendidikan kita Saat harus berubah Dari pola tradisional Tatap muka Ke pola yang digital Padahal kalau kita lihat Eranya kan era digital sekarang ini Kita melihat profesi-profesi Yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi Tidak membutuhkan gelas harjana Contoh seperti driver ojek misalnya Tukang pijit misalnya Cleaning service Itu sekarang mereka membutuhkan gadget loh Untuk bekerja kan begitu Nah artinya kan Kalau dari sisi eranya Memang harusnya Dunia pendidikan itu Harus basisnya digital Karena dunia kerjanya juga era Gak ada pekerjaan Yang dianggap baik Tahun 2020 ini Tidak berhubungan dengan teknologi digital Nah itu sebetulnya Yang harusnya kita ambil Nah karena Indonesia tadi Masih sangat jadul Jadi ya memang kesulitan Dan yang kita sayangkan Sebetulnya Kita kan punya mendikbud yang Ini ya Apa Berlatar belakang Dari perusahaan digital Tertemuka di Indonesia Jadi Kita semua itu Membayangkan Dengan adanya pandemi ini Justru beliau akan bersinar Untuk menunjukkan Kehebatan beliau Ngurusin digital Karena kita kan semua Membayangkan Beliau itu Memegang tampuk Pimpinan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Akan mengubah Pendidikan kita Yang tradisional tadi Yang konvensional Yang jadul Menjadi digital kan Tetapi faktanya Malah beliau menyerah Ini kan begitu Terbukti dengan Memaksakan Januari ini Sekolah sudah boleh Tetap muka Padahal Semua Pakar kesehatan Ahli bidang Kesehatan Epidemiolog Mengatakan Sangat berbahaya Indonesia ini Bahkan belum selesai Gelombang pertama Negara lain sudah Gelombang keempat Kita gelombang pertama Belum selesai Angkanya masih naik Terus Ya kan Dan di Bahkan di Instagramnya Ikatan Dokter Anak Indonesia Menunjukkan Angka kematian Untuk anak-anak Usia 18 tahun Kebawah Di Indonesia ini Tertinggi di Asia Pasifik 3,2% Per November kemarin Jadi Sangat bahaya Belum lagi kita dengar Sekarang sudah muncul Mutasi dari Virus Corona Yang katanya Bahkan 10 kali Lebih Lebih ganas nih Dari Corona Yang Awalnya Jadi Untuk Tatap muka Saya Menyarankan Zaman dulu lah Tidak 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 Banyak sekolah Yang membuktikan Dengan tidak Tatap muka Justru learning game Jadi Memang Gak bisa Caranya Akan terjadi Sesuatu Pembelajaran efektif Kalau Kalau pola Pola ngajarnya Misalnya Guru cerama Pakai zoom Terus Guru cuman Ngasih tugas Banyak-banyak Ngasih soal Itu kan Pola tradisional Yang dipindahkan Ke Digital Jadi Pedagoginya Berbeda Memang Harus Ada Perubahan Itu Dan Kita semua Berharap Kemendikbud Yang memimpin Ini Tapi kan Keliatannya Malah Menyerah Pak Indra Tadi kan Disampaikan Bahwa Kita Mau Tidak Mau Juga Mengakui Ini adalah Masa yang harus Diadaptasi Dengan cepat Dari Konvensional Ke Digital Artinya Kan bahwa Kebijakan Yang harus Dilakukan oleh Menteri Pendidikan Ini Juga Tentunya Tidak Mudah Dan Berbagai Cara Juga Sudah Mencoba Seperti Tadi Ada Bantuan Internet Kemudian Juga Bahkan Sampai Ke Kurikulum Darurat Sampai Masuk Ke Televisi Ke TVRI Begitu Untuk Memberikan Pembelajaran Apakah Ini Juga Menurut Anda Bisa Dikatakan Kebijakan Yang Masih Tidak Optimal Begitu Berkenaan Dengan Pentransferan Ilmu Melalui Sistem Digital Ini Sangat Tidak Optimal Kenapa Karena Ibaratnya Kemendikbud Dokter Yang Ngasih Resep Ngasih Obat Tanpa Memeriksa Pasiennya Dulu Oh iya Karena memang Tidak ada Komunikasi Tidak ada Koordinasi Dengan Dinas-dinas Pendidikan Dengan Organisasi-organisasi Masyarakat Yang memiliki Banyak Sekolah Misalnya Muhammadiyah NU Itu kan Sekolahnya Banyak Harusnya Ada Komunikasi Yang Intens Bagaimana Caranya Bersama Kita Menghadapi Perubahan Pola Pembelajaran Di masa Pandemi Jadi Tugasnya Kemendikbud Untuk Memimpin Kita Untuk Menggandeng Tangan Kita Supaya Perjalanan Ini Bersama-sama Tapi Kita Coba Lihat Kebijakan Yang Diambil Misalnya Bantuan Kota Ini Kalau Kita Bicara Di Jakarta Bermanfaat Banget Kenapa Karena Rata-rata Anak Di Jakarta Walaupun Tidak Semua Tapi Mayoritas Punya Akses Terhadap Gawai Sinyalnya Cukup Baik Kalau DKI Jakarta Walaupun Masih Belum Semua Tapi Bisa Bayangkan Enggak Kalau Kita Bicara Di Pulau-pulau Terpencil Yang Sinyal Aja Enggak Ada Apa Manfaatnya Dikasih Kuota Kemudian Kalau Mereka Juga Enggak Punya Gawai Buat Apa Dikasih Kuota Dan Itu Kan Terbukti Dengan Sekarang Serapan Bantuan Kuota Itu Hanya 50% Berarti Kan Ada Penghamburan Uang Rakyat Lagi Kenapa Karena Kemendikbud Itu Tidak Melakukan Yang Namanya Koordinasi Kolaborasi Dengan Pihak-pihak Terkait Harusnya Kalau Tempat Yang Gak Ada Sinyalnya Gak Ada Gawainya Ya Dibantunya Dengan Buku Misalnya Kirim Buku Dari Jakarta Kesana Supaya Mereka Bisa Belajar Di Rumah Rumah Kalau Yang Gak Punya Gawai Kirimnya Gawai Kalau Cuma Dikirim Kuota Aja Kayak Sekarang Dan Masih Banyak Yang Lain Dan Yang Paling Penting Tidak Pernah Dilakukan Oleh Kemendik Adalah Melatih Guru Untuk Perubah Tidak Ada Pelatihan Guru Selama Pandemi Ini Yang Betul-betul Mumpuni Yang Betul-betul Membuat Perubahan Yang Ada Itu Cuma Sekedarnya Bikin Webinar Webinar Yang Gak Jelas Ini Sudah Dikritisi Oleh Banyak Tokoh Pendidikan Indonesia Masa Bayangkan Pelatihan Yang Dilakukan Oleh Kemendikbud Jamnya Itu 32 Jam Jadi Sertifikatnya Itu 32 Jam Pelatihan Tapi Sekarang Oleh Para Guru Kurang Dari 3 Jam Ini Levelnya Kemendikbud Jadi kan Mutunya Ini Tidak Dijaga Jadi Kemendikbud Inginnya Mencari Jalan Pintas Yang Sangat Disayangkan Kan Begitu Justru Kita Berharap Kemendikbud Yang Menjadi Pimpinan Kita Menggandeng Tangan Kita Untuk Menghadapi Tantangan Ini Bersama Baik Pendengar PR Saya Bersama Pengamat Pendidikan Dengan Bapak Indra Karismiaji Pak Saya Kalau Begitu Boleh Tidak Menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Sejauh Ini Kemendikbud Sendiri Tidak Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Belajar Online Secara Maksimal Kalau Tadi Dikatakan Bahwa Ini Bukan Sebulan Dua Bulan Loh Pak Ini Berjalannya Ini Sudah Kita Hampir Satu Tahun Begitu Ya Kalau Dilihat Kembali Apakah Selama Ini Misalkan Dari Balit Bank Kemendikbud Sendiri Melakukan Penelitian Ataukah Kajian Dari Tingkat Pak Ut Sampai Dengan Tingkat Perguruan Tinggi Kalau Melihat Perjalanan Ini Atau Hanya Stagnan Begitu Begitu Saja Begitu Diserahkan Kembali Kepada Orang Tua Kepada Siswa Sehingga Ya Tadi Itu Yang Bapak Sampaikan Akhirnya Memberi Resep Tanpa Memeriksa Pasiennya Dulu Gitu Ya Jadi Kalau Bahasa Saya Ini Sambil Bercanda Ini Kemendikbud Itu Menjalankan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat Kenapa Yang pertama Mereka Menjaga Jarak Dari Sekolah Dari Guru-guru Dari Kepala Sekolah Dari Dinas Pendidikan Dari Organisasi Masyarakat Yang Punya Sekolah Menjaga Jarak Jadi Tidak 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 Mencuci Tangan Urusan Pendidikan Serahin Semua Kepemda Serahin Semua Orang Tua Kalau Ada Masalah Bukan Urusan Kita Urusan Mereka Yang Terakhir Pakai Masker Besi Tidak 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 Bicara Ini Problemnya Kalau Mereka Ada Komunikasi Yang Inten Kebijakan Yang Muncul Punya Google Map Bisa Melihat Kondisinya Bisa Melihat Datanya Siswa Ini Berasal Dari Daerah Mana Tinggalnya Dimana Jadi Ada Semua Ada Datanya Kan Begitu Apa Yang Yang Harus Kita Bantu Sekolah Ini Butuk Bantuan Itu Sekolah Ini Bantuan Itu Kebijakannya Akan Seperti itu Kebijakannya Akan Bahasa Saya Per Pasien Per Sekolah Bukan Nadi Tidak Pernah Meriksa Pasien Sama Sekali Semuanya Dikasih Obat Jadi Obat Sama Tidak Tau Sakitnya Apa Kasih Operasi Semua Ini Yang Terjadi Sekarang Berarti Termasuk Juga Seharusnya Kemendikbud Memiliki Semacam Blueprint Dengan Kondisi Sekolah Sekolah Yang Ada Jangankan Ada Jaringan Internet Jaringan Listrik Pun Mungkin Belum Ada Masuk Ke Daerah Tersebut Sehingga Seharusnya Kementerian Pendidikan Ini Membuat Skenario Lain Dengan Sekolah Di Perkotaan Tidak Menyamaratakan Begitu Ya Pak Indra Betul Sekarang Buat Apa Sekolah Yang Tidak Ada Listriknya Dikasih Kuota Mau Ngecharge Gawai Dimana Di Hidung Gak Ada Listriknya Jadi Kalau Mereka Memang Butuhnya Bantuan Buku Kirimnya Buku Atau Memang Ternyata Daerahnya Betul Bebas Dari COVID Jadi Memang Memang Bebas Untuk Membuka Sekolahnya Dan Itu Harusnya Kemendikbud Tau Kan Sebetulnya Ada hal Yang lucu Di Di Paparan SKB Empat Menteri Yang terakhir Ada yang lucu Sekali Dan saya Dan teman-teman Praktisi Pendidikan Anil Ya Geli Ngeliatnya Disitu Ditunjukkan Kalau Sudah Banyak Sekolah Yang Buka Walaupun Di zona Merah Berarti kan Memang SKB Empat Menteri Yang Sebelumnya Nggak Dianggap Nggak Digubris Kan Begitu Mereka Mereka Tetap Buka Jadi Disini Justru Harusnya Kemendikbud Itu Malu Kan Gitu Karena Tidak Mampu Memimpin Kan Gitu Bilang Dilarang Tapi Sekolah Tetap Buka Dan Bukannya Mereka Malu Itu Data Itu Ditunjukkan Malah Dengan Bangga Mana Ini Selama Ini Lihat Sekolah Sekolah Berapa Sudah Buka Di zona Merah Kan Malu Berarti Mereka Tidak Mampu Menjadi Pemimpin Nggak 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 Bisa Memimpin Kalau memang Sekolah Itu Nggak Bisa Buka Ya Jangan Buka Tapi Malah Ditunjukkan Data Kelemahan Di Leadership Berarti Ketika Misalkan Sebagian Besar Orang Juga Menganggap Belajar Online Ini Membuat Orang Tua Tergagap Gagap Begitu Ya Bahkan Tadi Juga Disampaikan Pengajar Juga Sama Ada Yang Belum Bisa Mengadaptasi Ini Semua Sebenarnya Karena Tidak Ada Apa Tadi Aturan Baku Yang Menyesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Tersebut Begitu Ya Pak Indra Dan Tadi Yang Yang Paling Penting Justru Tidak Ada Panduan Untuk Guru Bagaimana Cara Ngajar Yang Benar Kalau Daring Gimana Panduan Buat Orang Tua Kalau Membimbing Anak Di Rumah Kan Tidak Ada Sama Sekali Jadi Siapapun Orang Tua Di Seluruh Dunia Ini Belum Pernah Merasakan Yang Namanya Belajar Daring Seperti Sekarang Ini Ini Adalah Hal Yang Pertama Terjadi Di Dunia Dalam Sejarah Hidup Manusia Jadi Memang Butuh Pakar Pakar Untuk Membantu Bagaimana Proses Pembelajaran Ini Efektif Dan Bukan Seperti Kata Kemendikbud Kalau Memang Ini Gagal Ini Learning Loss Enggak Bisa Dibuktikan Secara Akademis Banyak Sekolah Yang Berhasil Tinggal Dipelajari Diduplikasi Dibuat Skalabilitas Lebih Luas Lagi Oleh Kemendikbud Tapi Enggak Mau Mereka Mau Cari Gampangnya Udah Buka Sekolah Terserah Jadi Memang Memang Ini Gurawan Kita Merdeka Belajar Itu Sama Kementerian Terserah Ini Saya Juga Sebagai Orang Tua Yang Punya Anak Sudah Hampir Satu Tahun Ini Belajar Jarak Jauh Jujur Saja Ada Kekhawatiran Begitu Mengenai Pentransferan Ilmu Ataupun Kualitas Dari Anak Kita Sendiri Begitu Dibandingkan Dengan Pada Sebelum Pandemi Tapi Terkadang Sebagai Orang Tua Ada Pemakluman Bukan Anak Saya Saja Anak Yang Lain Juga Sama Seperti Ini Saya Ingin Tahu Dari Amatan Anda Pak Indra Apa Yang Membuat Hal Ini Menjadi Apa Ya Menjadi Tidak Normal Begitu Seperti Halnya Di luar Pandemi Khususnya Untuk Anak Anak Dalam Hal Apa Saya Ingin Tahu Karena Selama Ini Tolak Ukur Saya Hanya Sebatas Pentransferan Ilmu Pengetahuan Ilmu Hanya Sebatas Itu Dalam Setiap Mata Pelajaran Tapi Sebenarnya Yang Terpenting Apa Sipak Dari Anak Yang Sudah Begitu Lama Begitu Melakukan PJJ Dan Ini Juga Dirasa Tidak Optimal Itu Apa Si Pak Indra Gini Cara Mandangnya Itu Begini Perbedaan Yang Jelas Kalau Zaman Saya Sekolah Dulu Saya Tau Sekolah Tahun Berapa Kalau SD Tahun 80 SMA Lulus Di Awal Tahun 90 Itu Untuk Transfer Ilmu Harus Dari Guru Kemurid Karena Tidak ada Cara lain Tidak ada Media lain Yang bisa Men-transfer Ilmu Kecuali Dari Guru Kemurid Jadi Gurunya Harus Teramah Harus Memberitahu Kemurid Apa yang Harus Mereka Pelajari Tapi Di era Sekarang Mau Cari Ilmu Apa Aja Tinggal Ketik Di Google Muncul Mau Belajar Apa Aja Muncul Yang Tadinya Tidak Bisa Masak Bisa Masak Belajarnya Yang Tadinya Tidak Bisa Main Musik Bisa Belajar Main Musik Tanpa Bergantung Oleh Guru Jadi Tugas Guru Tugas Sekolah Bukan Lagi Mentransfer Informasi Karena Malah Kalah Kalah Efektif Dengan Itu Jadi Yang Tadi Saya Katakan Kalau guru Isinya Masih Cuman Cerama Masih Tugas Itu Masih hidup Di era Yang lama Jadi Jadi Memang Itu Buruk Kan Begitu Apa Tidak Sesuai Kan Menariknya Lagi Sekitar Beberapa Minggu Yang Lalu Saya Diskusi Dengan Toko-toko Pendidikan Dari Luar Negeri Tentang Kondisi Ya Pertanyaan Tenansi Tadi Saya Sampaikan Karena Kan Dari Kemendikbud Yang Sampaikan Saya Katakan Ini Di Negara Saya Kementerian Pendidikan Budaya Mengatakan Kalau Dengan PJJ Dengan Tanpa Tatap Muka Kualitas Pendidikannya Turun Gimana Benar Enggak Menurut Kalian Teman-teman Pakar-pakar Pendidikan Dari luar negeri Mereka Ketawa Saya Bingungan Kenapa Mereka Ketawa Mereka Bilangin Oke Sekarang Kita Mikirnya Yang logis Ya Kurikulumnya Berubah Enggak Saya Bilang Oke Materinya Berubah Enggak Enggak Kan Gitu Gurunya Berubah Enggak Enggak Kan Gitu Kok bisa Turun Orang Sama Semua Kok Pelakunya Jadi Sebetulnya Kalau di Indonesia Itu Bukan Karena PGJ Turun Kualitasnya Tetapi Memang Mutu Pendidikan Indonesia Pada Dasarnya Udah Buruk Kan Jadi Memang Kualitas Pendidikan Indonesia Bisa Yang Harus Ditingkatkan Jadi Kalau Sekarang Orang bilang Anak Itu Cepat Bosan Sebetulnya Di sekolah Mereka Juga Bosan Cuman Enggak Kelihatan Aja Karena Di sekolah Kan Ada Teman Temannya Kan Gitu Jadi Enggak Kelihatan Tapi Sebetulnya Apa Yang Dilakukan Oleh Guru Guru Kita Secara Daring Itu Juga Yang Mereka Lakukan Waktu Mereka Tatap Muka Jadi Mutunya Sebenarnya Sama Buruk Nah Ini Yang Harus Kita Perbaiki Nah Ada Si Orang Yang Contoh Di Finlandia Menunjukkan Kalau Yang Memang Dari Sisi Kompetensi Ada Penurunan Itu Ada Kajian Akademis Di Finlandia Mengatakan Gitu Saya Mengatakan Ya Sebetulnya Gak Masalah Ibaratnya Ini Nasi Putih Nasi Putih Yang Dimasak Pakai Rice Cooker Sama Nasi Putih Yang Dimasak Pakai Periuk Pakai Dandang Kalau Orang Jawa Bilang Itu Kan Beda Rasanya Iya Iya kan Tapi Sama Nasi Putih Tapi Kalau Orang Tanya Enak Yang Mana Ya Tergantung Siapa Yang Ditanya Kalau Nanya Anak Anak Kita Ya Pasti Enak Yang Rice Cooker Tapi Kalau Nanya Nenek Kita Mungkin Enak Yang Diperiuk Masih Tapi Sama Sama Nasi Putih Jadi Perbedaannya Adalah Di Selepas Baik 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 Pak Indra Ini Sayang Sekali Karena Terbatasnya Waktu Tapi Saya Ingin Juga Sedikit Evaluasi Dan Juga Adanya Masukan Begitu Ya Untuk Kedepannya Khusususnya Dari Kementerian Pendidikan Sendiri Di Luar PJJ Saya Juga Ingin Tahu Bagaimana Pandangan Anda Mengenai Apa Kesejahteraan Guru Begitu Kemudian Juga Mengenai Pengalokasian Dana Bos Dan Lainnya Seperti apa Anda Memandangnya Secara Umum Begitu Tadi 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 kan TNI Sudah Bicara Kalau Indonesia Ini Gak Punya Blueprint Pendidikan Gak Punya Grand Design Pendidikan Dan Itu Yang Membuat Kekacauan Ini Itulah Mengatakan Satu Pihak Orang Mengatakan Indonesia Itu Kekurangan Guru Makanya Kita Butuh Banyak Guru Honorer Tetapi Data Data Internasional Menunjukkan Kita Kelebihan Guru Ya kan Kita itu Rasionya Satu Banding 16 Itu Salah Satu Yang Terhebat Di Dunia Rata-rata Negara-negara Itu Satu Banding 20 Jadi Itulah Yang Membuat Kenapa Ini Kacau Terus Dan Ada Kajian Yang Bank Dunia Sudah Bikin Mereka Mengatakan Kenapa Guru Indonesia Itu Tidak Sejahtera Dengan Buru-Buru Negara Lain Karena Kebanyakan Buru Jadi Kalau Anggarannya Misalnya 10 Perak Dibagi Sama 10 Guru Setiap Orang Dapatnya 1 Perak Tapi Coba Kalau Gurunya Cuman 5 Dapatnya 2 Perak Kan Udah 2x 4 Nah Secara Mutu Pendidikan 5 Itu Cukup Tetapi Indonesia Tetap 10 Kan Gitu Jadi Itu Salah Satu Contohnya Itu Contoh Kita Butuhnya Blueprint Pendidikan Sehingga Dengan Adanya Blueprint Ini Tadi Tanya Kita Tahu Indonesia Itu Ada Berapa Siswa Butuh Berapa Sekolah Sehingga Bisa Dihitung Butuh Berapa Guru Titiknya Dimana Kan Begitu Itu Tinggal Kita Tempatkan Saja Kalau pola Itu Bisa Kita Pakai Untuk Tentara Dan Polisi Tentara Polisi Kan Ada Di Setiap Tempat Yang Dibutuhkan Bahkan Di Darah-darah Terpencil Karena Untuk Menjaga Perbatasan Kenapa Tidak Bisa Menggunakan Pola Yang Sama Untuk Guru Harusnya Bisa Tetapi Karena Tidak Pernah Mau Dilakukan Akhirnya Dibikin Ruah Terus Kenapa Terus Terus Isu Guru Honorer Ini Adalah Isu Yang Menarik Secara Politik Ya kan Tiap Kali Ada Ada Pilpres Ada Pilek Ada Pilkada Guru Honorer Selalu Muncul Dan Ini Seakan-akan Mereka Itu Peduli Dengan Kondisi Guru Honorer Ya kan Makanya Saya Nggak Suka Menyebut Guru Honorer Saya Cuma Menyebutnya Guru Gitu Saya Nggak Penduli Statusnya Honorer KPNS Kita Melihatnya Dari Sisi Guru Karena Kalau Kita Bicara Honorer Selalu Ada Dikotomi Kan Selalu Guru Honorer Itu Yang Di Zolimi Kan Yang Statusnya Nggak Jelas Yang Pendapatannya Nggak Jelas Tapi Semua Karena Tata Kelola Gurunya Yang Nggak Jelas Nah Pemerintah Kalau Mau Membuat Blueprint Ini Selesai Kok Masalah Guru Iya Baik 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 Indra Ingin Berbincang Lebih Panjang Lagi Mungkin Nanti Kita Akan Coba